Hari ini umat Buddha di seluruh dunia meraihkan Waisak. Dan untuk di Jakarta, salah satu pusat wihara yang banyak didatangi umat Buddha untuk meraihkan Waisak adalah wihara Dharma Chaka yang berada di Jalan Agung Permaisunter, Jakarta Utara. Untuk mengetahui bagaimana perayaan Waisak di sana, kita bergabung dengan reporter berita satu, Pris Kila Daohan. Kila, bagaimana persiapan perayaan Waisak hari ini? Ya Rike, pada hari ini telah diperingati Hari Raya Waisak ke-2558. Salah satunya diadakan di Vihara Dharma Chaka, Sunter, Jakarta Utara. Dan Hari Raya Waisak ini adalah hari raya untuk memperingati tiga peristiwa. Dan untuk lebih lengkapnya, kita akan bergabung dengan salah satu narasumber kita, yaitu dengan sekretaris pengurus di Vihara Dharma Chaka. Silahkan. Oke, kita bergabung dengan Cia. Nah, Cia, bagaimana persiapan kegiatan Hari Raya Waisak pada hari ini? Persiapannya sih sebenarnya sudah dari kemarin ya, sore. Kita semua sudah pada bantu-bantu di sini juga. Bisa tolong dijelaskan kegiatan apa saja yang sudah dimulai sejak tadi pagi, ya dini hari, sampai pada nanti sore mungkin? Kalau tadi pagi sih sebenarnya sudah tidak begitu banyak ya, karena kita kan juga sudah beres-beres dari kemarin sore, gitu. Paling nyiap-nyapin alat-alat puja bakti, gitu aja sih. Bisa dijelaskan lagi kegiatan apa saja? Kan udah ada sandown-nya, Cia bisa dijelaskan? Oh, kegiatan untuk puja bakti hari ini. Hari ini paling sih, biasa memang baca parita, terus ada meditasi, gitu. Dan Cia bisa jelaskan nggak, apa sih sebenarnya Hari Raya Waisak itu buat umat Buddha itu artinya seperti apa? Hari Raya Waisak kan sebenarnya memperingati tiga peristiwa penting ya. Itu lahirnya Pangeran Siddhartha, yang kedua itu Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, yang ketiga itu Sang Buddha Parinibana, gitu. Dan apa sih temanya untuk Waisak tahun ini? Tema Waisak tahun ini tuh kerukunan dasar keutuhan. Jadi pesannya apa kira-kira yang mau dibawa dari Hari Raya Waisak ini? Kalau pesannya sih, semoga tahun ini ya kita sebagai umat beragama bisa saling merahmati, gotong-royong, dan saling mengharga satu sama lain. Oke, terima kasih Cia. Rika? Kila, bagaimana pengamanan selama perayaan Waisak berlangsung hari ini? Dan memang untuk ritual puja bakti sendiri akan dimulai pada pukul 9, sehingga pada saat ini belum ada pasukan pengamanan yang menjaga wihara Dharma Caka ini. Namun saya sudah berbicara, berbincang dengan para pengurus di sini, mereka mengatakan para pasukan pengamanan atau polisi akan datang sekitar pukul 8.30 untuk menjaga keamanan di sekitar wihara agar tidak terjadi hal-hal yang terdinginkan. Dan juga Hari Raya Waisak ini membawa pesan kerukunan tanpa kerukunan dengan keutuhan dan sehingga membawa pesan untuk pada seluruh umat Buddha supaya bisa menjaga kerukunan antarumat beragama di seluruh Indonesia. Demikian Rika. Ya, kerukunan dan keutuhan antarumat beragama. Priscila, terima kasih laporan Anda.